Sederet pengakuan Kapolres Dairi yang diduga aniaya anak buah, awalnya membantah, kini minta maaf. Kapolres Dairi, Sumatera Utara, Sumut, AKBP Reinhardt Habonaran Nainggolan diduga melakukan penganiayaan terhadap dua anak buahnya. Kedua korban merupakan personel Intel Kapolres Dairi yakni Bripka David Sitompul dan Bripka Hendrik Simatupang. Akibat penganiayaan itu, dua anggota polisi itu harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit, RSUD, Sidikalang. Reinhardt telah memberikan pernyataan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukannya tersebut. Lantas seperti apa pengakuannya? Satu, sebut tindakan pendisiplinan. Melansir tribun-medan.com, Kapolres Dairi, AKBP Reinhardt Habonaran Nainggolan mengatakan, kejadian itu bermula saat dirinya memanggil petugas piket melalui handy talkie, HT. Namun, saat ia melakukan panggilan, tidak ada personel yang bertugas saat itu menjawab. Pemanggilan itu dilakukan setelah ia mengetahui ada anggota bernama Bripka Ed tidak melaksanakan piket. Terkait kejadian semalam, yang mana pukul 4 WIB, saya cek personel tidak di tempat, yang mana atas nama Bripka Ed yang tidak melaksanakan tugas. Kemudian saya mengecek, dan seharusnya tugas itu bukan cuma saya, tapi rekan-rekan saya semuanya, ungkapnya. Setelah itu, Reinhardt melakukan panggilan kepada personel lain yang saat itu bertugas. Dua, bantah lakukan penganiayaan. Ia pun membantah melakukan pemukulan di bagian badan anggotanya saat melakukan pendisiplinan. Tindakan disiplin saya tidak ada hubungan ke badan, ada gak di sini yang menyaksikan? Ada gak saya memukul di bagian badan? Jujur-jujur aja kita, tanya Reinhardt kepada anggotanya. Siap, tidak ada komandan, terangnya. Reinhardt juga membantah menganiaya anggotanya di ruang propang. Tiga, kini minta maaf. Sempat membantah, kini Kapolres Dairi menyampaikan permohonan maaf atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya. Saya meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Ujarnya, Rabu, 30 Agustus 2023. Empat, akan bertanggung jawab. Dikatakan Reinhardt, setelah insiden itu, ia mengikuti Zoom meeting yang dipimpin oleh Kapolda Sumatra Utara, Sumut, Irjenpol Agung Setia Imam Effendi. Ia baru mengetahui tentang kondisi kedua personelnya setelah selesai mengikuti Zoom meeting. Atas kejadian itu, Reinhardt merasa bertanggung jawab dan telah mengunjungi dua personel tersebut. Untuk itu, saya merasa bertanggung jawab dan sebagai bentuk permohonan maafnya, saya juga telah mengunjungi kedua personel ke RSUD Sidikalang, ungkapnya.